Heo, narasi pagi is back dengan beberapa berita terkini bersamaku Sharon Margret. Pertama ada kabar soal naiknya anggaran DPRD DKI Jakarta, lalu pro kontra ngopi in the sky dan anak wali kota Bekasi yang bela ayahnya. Dari luar negeri ada Kazakhstan dengan hari berkabung nasionalnya dan cerita dramatis seorang bayi Afganistan yang kembali bertemu orang tuanya setelah berbulan-bulan terpisah. Ini dia selengkapnya. Sejumlah anggaran DPRD DKI Jakarta 2022 naik. Di antaranya adalah anggaran kunjungan luar negeri dan anggaran gaji serta tunjangan. Untuk anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, angkanya naik menjadi 45,1 miliar rupiah. Ini dua kali lipat ketimbang tahun 2021 sebesar 22,5 miliar rupiah. Dalam rancangan peraturan daerah APBD DKI 2022, tercantum bahwa kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi sebesar 43,18 miliar rupiah. Sedangkan kunjungan kerja Sister City sebesar 1,91 miliar rupiah. Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra M. Taufik mengklaim bahwa kunjungan kerja ke luar negeri mendatangkan banyak manfaat. Ia mencontohkan kunjungan kerja ke Jerman yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Enggak cuma anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, anggaran untuk gaji dan tunjangan para wakil rakyat ibu kota ikut naik. Anggaran tersebut pada 2022 tercatat sebesar 177,37 miliar rupiah, mengalami kenaikan 26,42 miliar rupiah dibanding tahun 2021. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengatakan bahwa kenaikan anggaran tersebut demi membantu warga. Katanya, anggaran dinaikkan sedikit agar anggota dewan bisa membantu apa yang diminta warga DKI. Ya ampun, baik banget sih para anggota dewan mama kota ini. Tuh warga DKI yang ngebut naik gaji, boleh diwakilin ya sama anggota DPRD-nya. Pro kontra wahana ngopi in the sky di Gunung Kidul bikin menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara. Lewat akun Instagramnya, Sandiaga Uno memuji kreativitas wahana yang terletak di teras kaca Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Ia bilang, mendukung penuh ide-ide inovatif masyarakat yang bisa meningkatkan sektor pariwisata. Namun, Sandi juga mengingatkan pengelola wahana untuk menerapkan sertifikasi keamanan dengan baik. Sebelum ini, wahana ngopi in the sky tutup meski baru beberapa hari beroperasi. Banyak orang mempertanyakan wahana ngopi di gondola yang dikerek menggunakan krein tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Arief Aldian mengatakan bahwa wahana itu sedang dalam proses kepengurusan izin keamanan. Kalau kamu gimana? Berani nggak naik wahana ini? Semisal izinnya udah keluar nanti. Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari membantah bahwa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Bang Pepen terkena OTT KPK. Ia bilang ayahnya nggak pernah melakukan transaksi korupsi. FYI, Ade ini putri kandung Bang Pepen. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram at infobekasi.coo, Ade menjelaskan kalau sang ayah tak pernah tertangkap sedang melakukan transaksi dugaan korupsi. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah? Bagaimana Pak Wali hanya membawa badan? KPK hanya membawa badan Pak Wali. Tidak membawa umat spesial pun. Logikanya OTT saya ada transaksi. Bang, saya kegep. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan tak terkejut dengan reaksi Ade. Gufron mengatakan anak membela orang tua itu hal biasa. Rahmat Effendi alias Bang Pepen ditangkap KPK bersama 13 orang lainnya Rabu 5 Januari 2022. Ia diduga terlibat korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot, Bekasi. Ya memang wajar sih kalau seorang anak bersedih dan cenderung membela orang tuanya ketika dilanda masalah hukum. Ya yang penting kita tunggu proses hukumnya aja ya. Kazakhstan mendeklarasikan 10 Januari sebagai hari berkabung nasional untuk mengingat mereka yang kehilangan nyawa dalam aksi protes sepekan terakhir. Menurut Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan, setidaknya 26 demonstran dan 18 aparat keamanan meninggal dunia dalam aksi protes tersebut. Selain itu, perkemarin 4.266 orang ditahan berkaitan dengan aksi protes. Untuk itu, Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev mendeklarasikan 10 Januari 2022 sebagai hari berkabung nasional. Protes yang bergulir di Kazakhstan selama sepekan terakhir terjadi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak di negara tersebut. Harga BBM naik dua kali lipat di awal tahun ini. Semoga keadaan di sana lekas membaik ya, turut berkabung untuk para korban. Seingat, seorang bayi yang diseberangkan kebalik pagar bertawat ketika Afganistan dilanda kepanikan Agustus 2021 lalu. Kini, bayi tersebut telah bertemu kembali dengan orang tuanya. Suhail Ahmadi saat itu baru berusia dua bulan. Namun, ia sudah harus menghadapi kekacauan peralihan kekuasaan di negerinya. Saat rezim Taliban mengambil alih Afganistan Agustus 2021 lalu, ribuan warga berlomba-lomba terbang dari bandara Kabul. Di video ini, kamu bisa melihat Suhail diseberangkan kebalik pagar berkawat dan diserahkan ke prajurit Amerika Serikat. Pertanyaannya, kemana kemudian bayi itu? Setelah berbulan-bulan orang tua Suhail kehilangan anaknya, sang buah hati kini telah ditemukan. Suhail ternyata ditemukan oleh seorang sopir taksi tengah tergeletak dan menangis di bandara Kabul. Ia lalu membawa Suhail pulang dan mengunggah fotonya ke Facebook. Pihak keluarga Suhail yang menemukan unggahan itu lalu pergi ke Kabul untuk meminta Suhail dikembalikan. Si sopir menolak dan hanya mau mengembalikan Suhail jika keluarganya dievakuasi dari Afganistan. Tujuh pekan negosiasi kemudian harus dilalui sebelum akhirnya Suhail dikembalikan ke pihak keluarga. Kakek Suhail Muhammad Qasim Razawi mengatakan bahwa keluarganya sangat bahagia berkat kepulangan Suhail. Wah turut bahagia ya untuk pulangnya Suhail ke keluarga. Ini jadi satu lagi kisah dramatis di tengah konflik peperangan. Semoga makin banyak lagi pertemuan yang diinginkan. Kabar tadi sekaligus menutup sarapan informasi pagi ini. Besok Narasi Pagi bakal kembali menyapa kalian seperti biasa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye! Sub indo by broth3rmax